Nah, masih bersama kami di live event Metro TV Tahun Baru 2023. Nah, di Amerika Serikat, pemirsa perayaan Tahun Baru di Times Square kembali jadi pusat perhatian dengan jumlah wisatawan yang hampir kembali pulih seperti sebelum pandemi. Rangkaian perayaannya sudah mulai terasa sejak sebelum Natal dan sempat terganggu oleh cuaca dingin ekstrim. Iya, betul sekali. Valen dan sementara itu kemeriahan jelang Tahun Baru juga terasa. Di Beijing, Tiongkok, ada ratusan orang yang berkumpul untuk memberiakan pergantian Tahun Baru. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, ada Randy Wicaksana di New York dan juga ada rekan Yusrin Zataledi di Beijing, Tiongkok. Kita kerekan Randy terlebih dahulu di New York, Amerika Serikat. Bagaimana, Randy, kondisi terkini di New York saat ini di Amerika Serikat? Kalau kita lihat di sana masih siang ya, tapi antusias masyarakat jelang malam Tahun Baru di sana seperti apa, Randy? Aldi, Valen, selamat pagi waktu New York. Ngomongi antusiasme, antusias banget, saya kasih lihat ya. Ini di belakang saya persis, ini semuanya wisatawan, saya kasih lihat langsung. Nggak jauh dari sini, itu adalah Times Square, Abdi dan juga Valen. Ini semua pelancong, antusias, semua para saya, cuma tidak bisa. Karena memang ada blockade jalan. Ini di belakang saya persis, bahkan kelihatan ya, ada besi pagar yang memang mau blockade sepanjang jalan 7 Avenue. Jadi ada rakyat selalu lintas yang dilakukan bahwa dari pagi tadi, padahal pagi tahun baru masih sekitar 13 jam lagi di sini. Tapi pelancong memang sudah meramaikan kawasan Times Square yang ikonik banget. Karena nanti malam, seperti biasa, setahunnya ada ball dropping tradition ya. Jadi tepat pukul 12, ada ball yang akan dijatuhkan. Dan nanti di sana akan ada panggung hiburan. Ada artis-artis dunia, mulai dari Ava Max sampai band cover saya dari Inggris. Ada durian-durian yang akan menghibur. Para pelancong yang akan menuhi kawasan Times Square. Walaupun diramalkan nanti akan ada hujan grimis yang turun mulai pukul 3.00 sempurna malam hari nanti. Tapi nampaknya tidak menyurutkan semangat para pelancong yang ingin menyaksikan atau merayakan pagi tahun baru. Dan suasananya, Abi, sudah hampir sempat kesediakan sebelum pandemi. Karena tahun 2020 itu sepi, nggak ada pelancong sama sekali diperbolehkan datang ke sini. Namun tradisi menjatuhkan bola atau ball dropping tetap berlangsung tahun 2020 untuk memberikan salat untuk penghormatan kepada para petugas kesehatan. Dari 21.00, semua sudah kembali seperti sejak ada perayaan, tapi terbatas. Karena masih harus pakai masker tahun ini. Tidak ada lagi yang ingin pakai masker, karena memang sudah opsional. Meskipun tetap di-encourage, tetap dikasih hati oleh ke-atau pemerintah untuk pakai masker. Tapi tidak lagi menjadi suatu hal yang wajib di sini. Abi. Baik, terima kasih Randy Wicaksana untuk informasi Anda langsung dari New York.